Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman pemula Gimana caranya tips untuk pemula supaya cepat pecah telor Atau ada banyak yang co gitu loh di akun kalian Nah buat teman-teman pemula yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke kita langsung aja masuk ke tiktok Nah jadi tiktok aku yang ini adalah tiktok baru yang dibuka tuh sekitar 2 bulanan ya Udah 2 bulanan dibuka dan followersnya udah 3200 Dan untuk VT nya lumayan berkembang ya Maksudnya tuh gak yang stuck di 200 tapi memang ada juga yang ada di 200 gitu ya Karena mungkin yang di 200 itu ya kurang aja gitu penontonnya Tapi yang lebih dari 200 juga banyak Yang istilahnya tuh berkembang gitu lah ya Kalau misalkan akunmu gak berkembang tuh rata-rata VT nya ada di 200 guys Jadi gak ada peningkatan gitu Tapi kalau yang akun aku yang ini Ini lumayan oke sih kalau menurut aku ya Dibanding akun aku yang sebelumnya Akun resmi aku yang pertama Itu untuk video tiktoknya tuh gak ada perkembangan sama sekali Jadi rata-rata di 200 views ya 200 views gitu Tapi kalau yang ini kan ada yang epi-epi juga di bawah nih Ya kan tuh Jadi istilahnya bisa dibilang si akunnya tuh tumbuh atau berkembang gitu Dibanding dengan akun aku yang dulu Kita akan spill dulu untuk CO-an ya CO-an pertama kali Atau pertama kali beli gitu ya Orang di akun aku Jadi pertama kali itu Kita akan lihat masuknya ke pesanan afiliasi Nah ini adalah pesanan afiliasi Yang di CO oleh orang-orang Itu sekitar 1540 dalam waktu 2 bulan ya Kemudian ini tuh pertama kali Orang yang CO itu adalah produk skincare yang aku share Dan untuk pemula tipsnya Kalau misalkan kalian mau Nge-share produk Misalnya mau milih dulu produk apa yang mau di-share Diusahain itu produknya satu niche dulu ya Jadi kayak aku nih Ini kan aku sharenya kosmetik Atau skincare Tapi yang paling utama itu Memang aku Apa namanya Sharenya kan produknya Nufes ya Tapi diselingi oleh Skyntv Kemudian Ada juga ya Selain Skyntv itu Aku nge-share Scarlett Kemudian ada juga Azarin Gitu ya kan Walaupun misalnya nih Produk yang kita sharenya Poin utamanya Nufes Tapi ada beberapa produk lain Yang menambah gitu loh Di VT aku Karena kenapa? Karena ya Kalau Nufes doang kan Sebenernya agak kurang ya Kalau satu produk doang Karena kan biar penonton juga gak bosen Dan selain Nufes juga Di akun aku tuh banyak yang CO juga gitu Produk-produk yang lain Seperti yang kalian lihat tadi kan Ada masker Kemudian ada Klaims dari Skyntv Dan lain-lain Nah jadi Buat kalian juga Kalau misalkan Mau share produk skincare Itu boleh satu niche ya Satu niche dulu Wajib satu niche Karena Buat akun pemula Kayak kita nih Kan susah banget ya Perkembangannya Jadi kita tuh kayak harus Ngumpulin dulu Penonton gitu Jadi kayak Harus bikin personal branding dulu deh Buat akun kita Bahwa kita itu Mempromosikan produk ini Gitu ya kan Kayak gitu ya guys Terus yang kedua Yang kedua itu Usahain Kalian itu Konsisten upload Ya Dan yang jelas Uploadnya itu Dari si skincare Skincare kayak gini Jadi Awal-awal Aku buka akun juga Sebenernya memang Yang aku login itu Konsisten upload Contohnya ada produk-produk Yang FYP Atau yang bagus gitu ya Banyak ditonton Dan itu tuh Banyak yang co juga Dari Video-video yang FYP ini Tapi guys Jangan lupa Video FYP ini tuh Cuman Editing foto doang Sama Yang jedak-jeduk gitu loh Tapi kan namanya Rezeki ya guys Jadi FYP itu Cuman rezeki aja Gitu Maksudnya kayak Gak semua Video kita bisa FYP Tapi Alhamdulillah Kalau FYP Jadi rezeki kamu Produknya bisa FYP Gitu ya kan Karena susah banget ya Gak bisa menentukan Bahwa Prediksi kita tuh Bakalan FYP Karena nih Aku aja kayak udah Udah bener-bener Bikin video Semaksimal mungkin Ada beberapa yang Gak FYP Padahal itu Udah Kayak Kita bikin videonya tuh Kayak udah bener-bener Bikin video semaksimal mungkin Menarik semandarik mungkin Tapi ternyata Gak FYP Gitu ya kan Pokoknya Lakuin konsisten upload Terus yang ketiga Jangan lupa Melakukan live streaming Karena rata-rata produk Yang di CEO Di produk aku itu Dari live streaming ya Kita buka Hasil live streamingnya Nah Kita lihat dulu Live nih Tuh Ini rata-rata live lah Ya 104 ribu Tanggalnya kita belum ganti Kita ganti dulu Nah Nah Ini rata-rata Yang CEO itu Dari hasil live ya Dari hasil live streaming Jadi Kenapa aku infoin Harus live streaming Karena Apa ya Kalau menurut aku Lebih berefek Banyak ya Itu yang CEO Di live streaming aku Gitu Dibanding Di VT-VT Kayak gini Karena mungkin Kalau live streaming kan Itu lebih Intense Untuk Apa namanya Info produk ke customer ya Jadi customer tuh kayak Dia langsung Nanya Kemudian dia kayak Kita langsung jawab Jadi kayak dia nanya Kita jawab Kayak gitu ya Jadi si penontonnya pun Kayak lebih percaya gitu loh Ini produk yang kita Promosikan tuh oke Atau misalnya ini produk Yang kita promosikan tuh Bagus gitu Menurut Kita gitu Dan menurut dia pun Kalau misalkan kita Promosinya oke gitu ya Pada saat live streaming Itu dia bakalan CEO dengan sendirinya Kalau misalkan produknya tuh Menurut dia oke Kemudian Pada saat sesi live Misalnya dia tanya dulu Atau misalkan dia info dulu Itu dia Kalau ngerasa cocok Dia kan bakalan langsung CO Beda dengan kayak video-video Kayak gini kan Dia pasti mikir dulu nih Kayak Udah ngasih bagus produknya Gitu Dan buat kalian pun Sama gitu Kalau misalkan Buka akun TikTok kayak gini Diusahain Ada live streaming Karena kenapa Karena live streaming itu Berefeknya banyak banget Untuk kelangsungan Kenaikan komisi sih Lebih ke Komisinya tuh cepet naik Guys Kalau live streaming Beda dengan Bikin VT-VT Kayak biasa Karena Gak ada setengahnya loh Dari VT-VT itu Yang COB aja gitu Misalnya cuma satu Paling dua gitu ya Tapi kalau di Live streaming itu Lebih dari Sepuluh Lima puluh orang Gitu kan Dia mungkin lebih Trusted aja Kalau di live streaming Makanya buat pemula pun Kalian harus live streaming Oke guys Jadi itu dia Info dari aku Tips pecah telur Untuk pemula Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye bye